Intro Senang sekali untuk kembali bersama-sama beribadah dengan orang-orang yang luar biasa dan semua Ya tema firman Tuhan hari ini menjadi terlatih Nah coba kita persiapkan akan Alkitab kita Buka di dalam kejadian pasal yang ke-14 Kejadian pasal yang ke-14 Kita buka Alkitab kita dalam kejadian pasal yang ke-14 Surah kejadian pasal yang ke-14 ini adalah kisah kemenangan akan Abraham Ya Tuhan itu ingin untuk Anda dan saya setiap kita itu berkemenangan Kisah ini bukan hanya dicadat untuk kita ini tahu akan apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham Tapi kisah ini ditulis supaya setiap kita, kita juga mengalami yang namanya kemenangan dan kemenangan di dalam kehidupan kita Ya kemenangan dalam area apapun juga dalam semua aspek apapun dalam kehidupan kita Nah saudara saya akan jelaskan akan latar belakangnya kejadian pasal-14 ini Nanti Anda semua baca secara utuh Nah saudara setelah Abraham berpisah dengan Lot Abraham itu awalnya Alkitab mencatat dia tinggal di lembah Sodom Dia hanya tinggal di lembah Sodom Tapi Alkitab menjelaskan dari lembah Sodom dia tinggal akhirnya dia tinggal di dalam kota Sodom Bahkan dia menjadi salah satu tua-tua di kota Sodom Nah Sodom itu kota dosa Ya kita menemukan Alkitab mencatat salah khusus Sodom itu kehidupan dosa seksualnya begitu mengerikan Nah Sodom itu gambaran daripada kehidupan dosa dunia akhir zaman Nah hari ini apa yang terjadi di dalam kehidupan kota Sodom kita temukan hari-hari ini ada di kehidupan dunia ini Seksual, lesbian, bisek, hubungan ya persetumbuhan dengan binatang, dengan hewan itu ada Hal yang sama di Sodom kematian Romal putuan hari-hari ini kita menemukan juga Nyawa itu sepertinya tidak ada harganya Nah sodara dari apa yang Alkitab cadat mengenai Sodom Mengenai lot kita bisa belajar, sifat dosa Itu akan menarik untuk seseorang Itu semakin dalam dan terbelenggung oleh dosa Itu sebabnya sodara jangan pernah bermain-main dengan dosa Jangan sepelekan dosa, jangan biarkan dosa Benar kita ini bukan orang yang tanpa kelemahan kita ini Ya bisa dijaduh dalam kelemahan kita Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yang mati di kaya salib dan khusus kita Dan dia membuka pintu anugerah Tuhan terbuka di dalam kehidupan setiap kita Ketika kita temukan ada sesuatu yang salah dalam hidup kita Anda temukan bahwa Anda ada di dalam kelemahan Maka yang harus kita lakukan sodara Cepat bereskan, datang kepada Tuhan Minta anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan Jangan pernah biarkan Karena sifat dosa itu akan menarik semakin dalam Nah sodara ayat yang ke-1 sampai ke-11 Itu menjelaskan latar belakang daripada Ferman Tuhan yang akan kita baca Yaitu ada peperangan sodara Empat raja-raja timur Mereka bersatu Melawan lima raja Raja termasuk salah satunya Adalah Raja Sodom Nah kita akan lihat ayat berikutnya Ayat yang ke-12 kita mulai dari ayat ini Ayat yang ke-12 Ferman Tuhan berkata seperti ini Juga Lot, anak sodara Abraham Beserta harta pendahnya dibawa musuh Lalu mereka pergi Sebab Lot itu diam di Sodom Sodara empat raja-raja timur yang bersatu Mereka mengalahkan akan lima raja Termasuk Sodom Itu juga dikalahkan Yang menyebabkan Lot, peserta dan keluarganya Ikut tertawan Mereka ditawan Bahkan harta pendah mereka dijarah Nah ayat yang ke-13 berkata seperti ini Kemudian datanglah seorang pelarian Dan menceritakan hal ini Kepada Abraham Orang Ibrani itu Yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin Kepunyaan Mamre Orang Amori itu sodara Eskol Dan Akner Yakni teman-teman sekutu Abraham Sodara Ayat 13 menjelaskan Ada salah seorang hamba daripada Lot yang selamat Dia melarikan diri Dan dia lari kepada Abraham Setelah dia sampai kepada Abraham Dia ceritakan akan semua yang terjadi Nah ayat berikutnya itu mengisahkan Bagaimana Abraham membalikkan akan keadaan Abraham meraih kemenangan Dia bebaskan akan Lot berserta dengan keluarganya Bahkan bukan hanya Dia kembalikan harta milik Daripada Lot yang dijarah Tetapi Abraham meraih kemenangan Dia membalikkan keadaan Dia membawa begitu banyak kejarah Soalnya dari kekalahan Untuk berubah menjadi kemenangan Itu jelas Bukan sesuatu yang mudah Itu tidaklah mudah Tetapi di dalam Kristus Tidak ada yang mustahil Karena Yesus itu sudah menang Dia sudah bangkit Itu sebabnya kalau hari ini Saudara Anda sudah mengalami yang namanya kekalahan Dalam area apapun juga Mungkin keluarga Anda Orang yang Anda kekasih Mungkin pasanganmu Anakmu Atau siapapun juga Mereka tertawan Atau usaha Anda Pekerjaan Anda Atau ekonomi Anda hari ini Sudah mengalami kekalahan Ada kegagalan Jangan pernah menyerah Jangan putus asa Jangan beri titik di dalam hidupmu Karena Tuhan belum berhenti dengan Anda Itu sebabnya Dia ingin Anda dengar Hormat Tuhan ini Tuhan ingin Anda belajar Buka akan hatimu Karena Tuhan belum selesai dengan diri Apapun yang terjadi Bahkan Anda berkata Tidak mungkin Jangan beri titik Beri kontroma Biar Tuhan akan menulis Akan kisah perjalanan Kehidupan Anda Dengan pintaan Karena kita ngambil keputusan Memberikan kemampuan Untuk atur pakaian Tuhan bekerja Dalam kehidupan kita Amin Sebab di dalam Kristus Masih ada harapan Untuk Anda Membalikan akan keadaan Yang harus Kita hari ini Lakukan Keputusan Jangan jadi orang yang sama Kalau hari-hari Yang lalu kita ngalami Kekalahan Kita ngalami Kegagalan Hari ini Muncullah sebagai orang yang berbeda Orang yang terlatih Dan Tuhan Mempersiapkan Setiap kita Setiap hari Untuk kita menjadi Orang yang terlatih Amin Kita akan lihat Rahasia kemenangan Abraham Karena rahasia kemenangan Abraham Adalah rahasia kemenangan kita Itu sebabnya Alkitab kita mencatatnya Coba lanjutkan Ayat berikutnya Ayat 14 Sama ayat 16 Dikatakan seperti ini Ketika Abraham mendengar Bahwa anak saudara yang tertawan Maka dikerahkannya lah Orang-orang yang mati Yakni mereka yang lahir Di rumahnya Berapa banyak? 318 orang banyaknya Lalu mengejar musuh Sampai ke dan Ayat 15 Dan pada waktu malam Berbagilah mereka Ia dan hamba-hambanya itu Untuk melawan musuh Mereka mengalahkan Dan mengejar musuh Sampai ke Hobah Di sebelah utara Damsyik Ayat 16 Dibawahnya lah kembali Segala harta benda itu Juga lot Anak saudaranya itu Serta harta benda Dibawahnya kembali Demikiannya juga Perempuan-perempuan Dan orang-orangnya Saudara dikatakan Dikerahkannya lah Orang-orangnya yang terlatih Sebanyak 318 orang Saudara kata dikerahkan Di ayat ini Bukan hanya sekedar 318 orang ini Dimobilisasi Bukan hanya sekedar 318 orang ini Diberikan perintah Tapi kata dikerahkan Di ayat ini Itu mengandung arti 318 orang ini Mereka diperlengkapi Mereka ini Dipersenjatai Dan mereka ini Adalah orang-orang Yang dididik Dilatih Dikatakan mereka Adalah orang yang terlatih Sehingga mereka ini Muncul sebagai Orang-orang yang terlatih Saudara-saudara ini Kita tahu Tuhan sedang ingin Berbicara Kita satu yang berbicara Kalau Anda ingin Menjadi orang-orang Yang siap meraih kemenangan Kalau Anda ingin Menjadi orang Yang berkemenangan Dalam hidup ini Maka tidak ada hal yang lain Anda dan saya harus Menjadi orang yang terlatih Anda dan saya harus Siap mengalami Akan prosesnya Karena tidak pernah Muncul orang yang terlatih Tanpa melalui Satu proses Prosesnya adalah Dimana Anda Akan dididik Anda akan dilatih Untuk Anda Menjadi orang Yang terlatih Katakan Anda Nah saudara Amsal 29 Dan ayat yang ke-17 Berkata seperti ini Amsal 29 Ayat yang ke-17 Didiklah Anakmu Maka ia akan memberikan Ketentraman Kepadamu Dan mendatangkan Sukacita Kepadamu Soalnya Verma Tuhan Katakan Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan Ketentraman Kepadamu Dimana ada Didikan Maka disitu Akan ada Ketentraman Kalau Anda ingin Ada Ketentraman Dalam hidup Maka Anda harus Bukan ruang Untuk hidup Itu didik Kalau Anda ingin Keluargamu Pernikahanmu Itu ada Ketentraman Ada Sukacita Disana Maka izinlah Jadikan Pernikahmu Sua pernikahan Yang bukan Yang sekedar Mengaflo Ngalir Tapi Didikan Kebenaran Itu ada Disana Maka Engkau akan Temukan Ketentraman Engkau akan Dapatkan Sukacita Nah Saudara Untuk kita ini Dapat dididik Dengan efektif Dan maksimal Firmatan berkata Didiklah Anak Yaitu Diputukan hati Seorang Anak Anak Disini Itu bukan Berbicara Tentang jumlah Usia Tapi Anak Disini Itu Melainkan Sikap Hati Tentang Sikap Hati Tentang Sebuah Keputusan Untuk Menganak Kandiru Menganakkan diri Dalam sebuah Otoritas yang Tuhan Taruh Baik itu Di keluarga Kita Maupun Di pekerjaan Di dunia Dimana kita Ditempatkan hari ini Maupun Di Pengembalakan Dimana Otoritas Tuhan Dintangkan Dalam Nah Saudara Dimana Orang-orang Abram Dilatih Firman Tuhan Katakan Yakni Mereka Yang Lahir Di Rumahnya 318 Orang Banyaknya Dikatakan Yakni Mereka Yang Lahir Di Rumahnya Artinya Orang-orang Abram Ini Dilatih Sehingga Menjadi Orang Terlatih Dimana Di Rumahnya Di Keluar Di Rumahnya Saudara Disini Kita Tahu Bahwa Betapa Pentingnya Keluarga Dalam Proses Melayakan Orang Yang Terlatih Artinya Saudara Kalau Anda Setiap Kita Ini Bagian Daripada Sebuah Keluarga Tidak Peduli Hari Ini Anda Adalah Suami Pemimpin Sebuah Keluarga Imam Sebuah Keluarga Atau Anda Adalah Seorang Istri Anda Adalah Ibu Daripada Berapa Anak Yang Percahkan Atau Anda Adalah Bagian Sebuah Keluarga Anda Adalah Anak Tapi Kalau Anda Tidak Pernah Bisa Bertunggu Di Perlengkap Menjadi Kuat Di Rumah Di Keluarga Anda Tidak Akan Pernah Bisa Menjadi Orang Luar Biasa Sebuah Sebuah Prinsip Setiap Kita Memiliki Keluarga Masing-Masing Dengan Kehidupan Begitu Unik Dimana Ada Kekuatan Ada Kelemahan Setiap Keluarga Dimana Terdiri Daripada Bagian Anggota Keluarga Maka Ada Sebuah Filosof Hubungan Interaksi Dan Itu Membawa Menghadirkan Sebuah Proses Setiap Kita Bagian Keluarga Kita Memiliki Yang Namanya Peran Tanggung Jawab Dan Hak Itu Selamnya Saudara Firman Tuhan Ini Mengajar Kita Jangan Pernah Lari Dari Setiap Proses Dalam Rumah Mu Atau Keluarga Setiap Proses Yang Ada Dalam Kehidupan Keluarga Kita Rumah Kita Itu Menjadi Bagian Yang Akan Membentuk Kita Menjadi Orang Kuat Orang Kelantan Mengapa? Karena Keluarga Rumah Tidak 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 Tempat Pelati Tidak 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 Pernah Lahir Tidak Sudah Sudah Saat Pertama Kali Sampai Tidak Seorang Lahir Keluargalah Yang Merawat Ketika Dia Mulai Belajar Dia Bertumbuh Mulai Belajar Berjalan Keluarga Yang Mendidik Saat Tidak Berjatuh Pun Keluarga Yang Menopang Yang Membang Saudara Alkitab Mencatat Siapa Henok Henok Adalah Orang Yang Pertama Kali Diangkat Dibu Selain Alkitab Tidak Pernah Mencatat Bahwa Henok Itu Membangkitkan Orang Yang Mati Alkitab Tidak Pernah Mencatat Henok Itu Menyembuhkan Orang Yang Lumpuh Dan Berjalan Alkitab Tidak Pernah Mencatat Henok Itu Lumpuh Alkitab Mencatat Hanya Henok Belajar Berjalan Setu Dan Berkata Dia Adalah Orang Yang Intim Dia Belajar Berjalan Di Hal Hal Yang Luar Biasa Dia Belajar Proses Pembentukannya Dalam Suatu Keluarga Ketika Orang Raterga Dalam Hidupnya Adik Istri Terlebih Anak Hidup 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 Sudah Hari Kita Mungkin Bisa Melihat Ketiga Ideal Yang Ada Di Hidup Hidup Jangan Menjadi Orang Yang Hidup Atur Kelunjung Kepada Pasal Hidup Kepada Orang Keluarga Kepada Hidup Hari Amin Suatu Hidup Keputus Sepakat Dengan Tuhan Karena Tuhan Tidak Rancana Rancangan Apapun Yang Hari Ada Di Dalam Keputama Keluarga Tidak Pernah Lepasan Di Dimana Tuhan Memiliki Sebuah Rencana Dan Tuhan Menggoyong Deman Mampu Keluarga Hari Ini Lebih Bahaya Keputama Keputama Aku Sepakat Dengan Aku Untuk Menjadi Orang Yang Dihati Sikap Tuhan Aku Hargai Autoritas Yang Tuhan Tanda Dari 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 Ambil Peran Ambil Peran Kalau anda hari ini adalah seorang suami Ambil Peran Jadilah hari ini seorang suami Izinkan Tuhan didik kita bagaimana kita menjadi seorang suami Pemimpin iman Semua Seperti Kalau anda Tentu Ijinkan Meliki hati yang besar Alam Dari 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 Sekarang ada makin damai, sukar-sukar terhadap orang-orang itu, kita bisa menanggungkan, tapi ini sempurna persiapan rasa itu. Saudara, hari-hari ini, kalau orang katakan, 2023, dunia memprediksi tentang tahun yang sudah tahun yang sudah sudah. Anda tidak akan pernah siap menghadapi itu semua, kalau Anda tidak mempersiapkan diri. Kalau Anda hari ini tidak menjadi orang yang terlatih mengizinkan proses pembentukan Tuhan dalam hidupmu di tengah-tengah keluarga. Anda keluar, Anda tidak akan pernah siap menghadapi itu. Tekanan atau peranan. Tapi hari ini, saya ingin tekankan pada setiap kita, tidak ada hal yang baru di dunia ini. Alkitab menjelaskan bahwa untuk kita ini bisa melihat tanda zaman. Harusnya ketika hari ini kita melihat tanda zaman bahkan orang dunia memprediksi, 2023, tahun yang tidak menjadi. Harusnya orang bijaksana, dia mengerti bagaimana mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan. Dia akan membantu rumah dia harus terlalu karna. Sehingga dia berada yang mudah-mudahan. Rumah, tetap bersama dia. Rumah apapun juga, rumah pusat, rumah perempuan, rumah perempuan. Hari ini, Tuhan itu sudah mau persiapkan kita, Tuhan, didik kita, Tuhan, melatih kita, menjadi orang lain-lain. Amen. Sehingga kita ini akan menjadi orang lain. Saudara, persiapan itu tidak akan pernah menyakali hasilnya. Sama seperti anak kita ketika ujian. Ujian belum, mereka belum masuk ujian ini. Kita sudah tahu. Kita sudah bisa mengatakan anak, kerasa, 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 kerasa. Kenapa? Persiapanya. Kita lihat persiapan itu. Ya belajar dengan seluruh semua, kita lihat kenapa. Ya siapkan diri ini, di didik ini, di belajar. Paling salah. Hari ini, ini waktunya kita mempersiapkan diri ini. Ijinkan Tuhan didik ini. Jadilah orang yang meratih. Dimulai dari pada saat kita itu bisa menampilkan orang lain bagi kita. Jadilah orang yang hamil. Untuk kita melakukan peranan untuk lingkup terdekat di Yerusalem. Kalau kita gagal di Yerusalem, jangan dicari hidupnya di Yerusalem. 318 orang terlalu mereka bisa menubah kegawahan untuk dikemenangan. Dan mereka gagal orang yang terlalu. Mereka diperlenggalan diri Allah. Saya berdoa, saudara. Ketika rumah-rumah dan keluarga, 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 kerjakan keluarga. Maka itu jadilah. Itu kebaikan dengan keluarga. Saya berdoa, saudara. Justru di masa-masa di sulit, seperti yang Tuhan berkata-kata. Peran kita, kamu lihat lagi, itu semakin sia, semakin peran-peran. Justru, anda akan menuju. Saya berdoa, ada begitu banyak hal mungkin kekalahan ini, di mana akan diperlengkannya. Karena kita siap. Kita punya kapasitas kesatuan. Karena kita orang yang terlalu. Ya, persiapkan pekerjaan. Usang. Ya. Belajar. Mulai dari rumah. Ketika di rumah anda ada ketentraman, ada suka cita, anda bisa keluar ngalaman peperangan yang begitu berat. Ya. Bahkan ada kekalahan di rumah. Tapi anda pulang ke rumah. Rumahmu akan menjadi tempat wadah. Anda siapkan dengan kekuatan baru di rumah. Sebagai suatu yang telah meraih melalui rumah. Kenapa? Karena ketika anda kembali. Ada visi. Galuan anda. Degang-degang. Suka cita. Orang yang seperti ini. Orang yang siap melalui kaca anda. Orang yang seperti ini. Orang yang siap melakukan hal-hal yang besar. Kreatifitas. Dia akan menjadi tempat renas. Yang pertama. Saudara-saudara. Kunci kemenangan Abraham. Yaitu mulailah dengan melakukan peranan di keluarga atau di rumah. Ya. Yang kedua kunci kemenangan Abraham. Itu juga ada kunci kemenangan gereja. Karena gereja itu adalah rumah-rumah. Tuhan. Itu sebabnya tidak kebetulan Tuhan. Bahwa anda ada di tempat ini. Satukan kita di tempat ini. Untuk bukan hanya kita beribadah bersama-sama. Tapi kita menjadi bagian keluarga besar tubuh Kristus di tempat ini. Ini rumah kita. Ini adalah home. Bukan house. House itu bangunan. Tapi home kehidupannya. Itu harus ada di tempat ini. Anda harus mengalami kehidupan. Dan anda di tempat ini. Harus menjadi orang-orang yang tinggi. Yes. Tidak peduli orang dalam kondisi seperti apa. Sakit seperti apa. Tapi ketika masuk ke tempat ini. kita akan menjadi orang-orang yang ter latih. nah, soalnya gereja akan bertumbuh dengan kuat kalau melahirkan orang-orang yang terlatih yaitu yang pertama, soalnya orang-orang yang dipulihkan, yaitu dilahirkan tidak peduli dengan latar belakang kondisi seperti apa, tapi ketika tempat ini, kita ini harus mengalami pemulihan, kita ini harus dilahirkan karena di tempat ini kita itu bukan sekedar hanya agama bukan hanya sekedar kita punya aktivitas agama tapi di tempat ini kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di tempat ini kita dididik, di tempat ini kita diperlengkapi, di tempat ini kita dilatih, sampai pada pembentukan menjadi orang-orang yang terlatih itu yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita, Anda dan saya katakan amin terlatih dalam hal apa? terlatih dalam hal kita memiliki reaksi yang tepat menghadapi ketika tantangan menghadapi pergumulan terlatih ketika kita menghadapi peperangan rohani karena anak-anak Tuhan kita harus siap menghadapi peperangan rohani karena tanpa kita siap masuk dalam peperangan rohani kita tidak akan pernah mengalami kemenangan di alam fisik kita harus menjadi anak Tuhan yang sanggup berperang melawan dosa menjadi anak Tuhan yang terlatih dan siap meraih kemenangan atas keinginan, kelemahan daging saya ingatkan saudara kita bersiku minggu-minggu ini ada pendaftaran kelas MSC berikan diri Anda untuk Anda itu masuk ke kelas-kelas ini tujuannya apa? kita ada MSC MSC itu My Spiritual Journey perjalanan kehidupan rohani kita harus memiliki perjalanan hidup ke rohani kita dengan Tuhan nah saudara itu sedang diperlengkapi dididik diperlengkapi melalui kelas-kelas ini MSC 1 MSC 2 Anda akan diajar bukan hanya akan Anda akan mengapa diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan dasar-dasar fondasi sebagai anak Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan menerti tapi Anda akan diajar bagaimana Anda dididik dipersiap untuk menang peran diri sendiri bisa memimpin diri sendiri dan akhirnya memimpin kurang itu melalui kelas MSC dan CGT soalnya kekristianan yang sesungguhnya itu adalah lahirnya yaitu muncul orang-orang yang siap meraih kemenangan melalui apa pemerangan lain banyak kalau kita melihat membincara jujur banyak orang kristian tidak pernah menang total dalam hidupnya kenapa karena mereka tidak yakin tidak siap dalam pemerangan karena mereka sebenarnya tidak pernah dipersiapkan diperlengkapi saudara hari ini jadilah anak Tuhan yang memiliki hati siap dihidupi kalau hati kita kecil kita tidak akan pernah bisa menjadi orang besar kita ingin menjadi orang besar tapi mari hari ini memiliki hati yang besar kapasitas yang semakin akan semakin terbesar kita menjelaskan ketika Tuhan memilih didi untuk memimpin akan umat dengan Israel untuk membebaskan orang Israel oleh jajahan orang media kita melihat bagaimana kita menjelaskan otoritas Tuhan yang membuat seluruh orang Israel dalam usia sang berperan mereka datang kepada media dan hari itu 30 ribu orang datang kepada media tapi Tuhan berkata saring mereka tidak sempat dan yang pertama orang-orang yang takut suruh mereka dari 30 ribu 20 pulang tinggal sempat soalnya 2 per 3 lain tinggal sempat itu seperti menjadi gambar apakah gereja itu siap gereja akan menjadi gereja yang fatal yang tidak siap menjawab tantangan kehidupan ketika gereja tidak mempersiapkan semangat ketika kita tidak mempersiapkan diri kita diri di peraga hilang menjadi perang terang 2 per 3 tinggal tinggal sempat 3 nah saudara yang kedua gereja akan menjadi gereja yang kuat gereja itu bukan bicara baru-baru ini bicara kehidupan anda rasanya gereja akan menjadi gereja yang kuat kalau di dalamnya setiap kita dilana kita hidup di dalam DNA kita bersikur gereja ini saudara adalah gereja yang memiliki visi gereja seleng apostolik dan profetik dengan golnya apa? murid setiap kita di tempat ini kita itu harus mencapai gol menjadi murid karena DNA kita destiny kita itu adalah murid karena kita ini kita menjadi anak Tuhan dan Tuhan memberikan aman anak atas setiap kita orang mencapai soalnya mengapa gereja mula-mula itu berkembang luar biasa yang pasti yang pertama karena gereja ini memastifestasikan hadirat Tuhan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa tapi berikutnya kita menemukan Alkitab karena gereja mula-mula melahirkan orang-orang yang berada dan indahnya Alkitab kita menjelaskan rahasia orang-orang yang terlatih di gereja mula-mula dilahirkan melalui sebuah gaya hidup mereka hidup di dalam persekutuan soalnya kalau kita lihat coba lihat lebih dahulu kesempat rasul ini ayat yang terakhir pasal 2 ayat yang 41 sampai 42 dikatakan seperti ini judul berikutnya adalah cara hidup jemaat yang pertama orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jemaat perhatikan ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul untuk mereka dididik dan dikatakan dalam persekutuan soal persekutuan disini dalam bahasa aslinya ditulis koinonia koinonia ini memiliki arti saling berhubungan satu dengan yang lain berarti saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam sebuah komunitas keluarga keluarga tentunya disini ada tubuh krisis itu akan berdampak lahirnya orang lain kenapa gereja ini kita memiliki wadah yang namanya sege konekrum bahkan seringkali kita dengar kita didengar kita dengar didorong diajak untuk setiap kita join di sege karena saudara tujuannya adalah setiap kita akan memiliki akan ada dalam sebuah wadah yang milik keluarga kedua sebuah komunitas untuk dimana setiap kita itu akan muncul terlahir sebagai orang-orang terlahir sege itu bukan seperti ibadah ini tapi sege itu adalah tempat dimana kebutuhan dasar kita terkenal dikenal mengenal dikasih mengasih ya talenta kita berkembang saling melayani satu dengan yang lainnya sehingga kita ini dipertajam sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Amsal 27 besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya anda akan menjadi orang yang semakin dipertajam dan anda akan mempertajam orang lain sehingga di segela muncul orang-orang yang tajam orang yang telah kita didorong yang bukan tanpa sebuah maksud tujuan-tujuan ini adalah supaya anda menjadi orang yang telah diperangkat dan menjadi orang yang telah saudara kita melihat bagaimana firman Tuhan itu menjelaskan mereka bertekun dalam mengacara rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk mengecahkan rohbing dan berkumpul nah menarik sekali kalau kita melihat ayat yang ke-41 sebelumnya dikatakan seperti ini orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jila saudara ayat yang ke-41 ini tidak pernah bisa lepas dari ayat berikutnya 42 saling terkait ke-42 tidak pernah bisa lepas dari ayat yang ke-41 saudara firman Tuhan menjelaskan ketika Yesus naik ke sorga ada 500 pasang mata itu 500 muridnya yang melihat dengan mata jasman mereka Yesus terangkat naik ke sorga sampai akhirnya hilang karena Yesus terpikir dan mereka ini menyaksikan Yesus terangkat ke sorga mereka adalah orang-orang yang mendengar perintahan Yesus yaitu untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem sampai Rauh Kudus turun di atas mereka dan 500 ini tinggal 120 mereka berkumpul menantikan Rauh Kudus dan hidupan dengan Tenggung sampai akhirnya ia dinyamakan perintah Khusbah ketiga Rauh Kudus turun memenuhi akan mereka dengan Rauh yang membapus mereka dan tandanya dan berasa peratikan itu soalnya ketika Pentecostal terjadi 120 orang ini mengalami kepenuhan Rauh Kudus dan kita berkata hari itu seperti dia berkumpul dan 3000 orang ditambahkan 3000 orang bertopat berikan dunia bergaptis dan 3000 orang ditambahkan kepada 120 murid soalnya 3000 orang ini adalah petopat mereka dengan berbagai macam kriteria latar belakang mereka ada diantara mereka adalah ta'ali ta'orat ada diantara mereka orang parisi ada diantara mereka pemengu cukai ada diantara mereka adalah orang orang yang dibuang orang yang dilupakan orang orang yang berkecil dalam kehidupan kejahatan orang orang dengan latar belakang ada orang kepahitan ada orang hatinya dipenuhi dengan luka mereka ditambahkan 100 tapi yang indah kita mencantar dari 120 kita tambahkan 3000 menjadi 5 seringkali orang berkata seperti ini ya pak aku bukan kami minoritas aku ini minoritas yang menjadi persoalan itu sebenarnya bukan minoritas mayoritas 120 hari itu langsung menjadi minoritas karena ditambahkan 3000 dan semua yang tergulakan masalahnya tapi 120 orang tidak dikari oleh yang 3000 dengan latar penerbangan masing-masing tapi 120 yang ditambahkan 3000 mereka bisa mengetahuin 3000 masuk level berikutnya 5000 10 yang menjadi persoalan bukan anda mayoritas yang menjadi persoalan anda selamat anda adalah orang yang berlaku anda adalah orang yang duduk anda adalah orang yang berlanggar universitas anda adalah orang yang menghargai anak sekalipun 120 tanah 3 bukan 120 menjadi list seperti salah sebuah 3000 saudara sekalipun Alkitab kita tidak mencatat tapi satu kita bisa berkesin hari itu 120 orang yang semuanya menjadi pemimpin karena ayat yang ke-20 42 firman mereka berkumpulan bersekutuan hukuman 120 tambahkan 30 3000 orang hari itu 120 orang semuanya menjadi pemimpin dan hal yang menarik kita tidak mencapai ada diantara yang mencapai aku belum siap nanti dulu aku belum siap aku tidak maaf kenapa karena mereka didik mereka diperlengkapi mereka dilatih saudara hal yang sama kalau hari ini anda diperlengkapi anda dididik anda dilatih anda dibukakan ruang untuk menjadi pemimpin maka itu baik karena kita ini akan dilahir kita ini akan diperlengkapi setiap kita kita ini dilahirkan dan setiap kita yang dipersiapkan kita ini menjadi pemimpin yang menjadi persoalan kita ini didik diperlengkapi yang menjadi persoalan kita ini punya hati seorang anak hati itu supaya malam terima didik saudara kita ini bisa mengajari tidak ada kebetulan ini begitu arjen lebih dari bagian bangkitnya pemimpin baik pemimpin di keluarga pemimpin di pekerjaan pemimpin di dunia pemimpin di gereja pemimpin di negara setiap kita ini dirancang untuk menjadi pemimpin mengapa ada begitu banyak kehancuran di generasi seorang tidak bangkitnya pemimpin di setiap keluarga kalau hari ini sekalipun Anda adalah anak tapi Anda hari ini ambil peran Anda bangkit Anda mau membuat kejadian belajar maka dari kesalahan saat Anda membuat kejadian maka Anda akan melihat semua perubahan Anda akan membuat semua pemimpin membangun keluarga kita melalui hidup melalui sebuah kenderasa memahami kelas siap memiliki tatap kemudian saudara itu sebabnya ketika Anda diberi uang untuk bertumbuh memiliki pemimpin itu merupakan sebuah gerda Anda akan diberikan dan gereja itu harus serius gereja harus fokus untuk memberi uang dan memahami kepemimpin dan itu hanya bisa terjadi ketika setiap kita mengiliki wadah kita dididik kita diperlengkap dan itu yang bisa diperlengkap di segi itu kenapa segi kelompok kecil tidak dengan persekutuan kita dididik kita bersama-sama dipertemukan kita bersama-sama bersatu kita diperlengkap bersama-sama bertumbuh dan akhirnya kita berpisah jumlah bertambah kita harus berpisah kenapa? karena kita harus berikan ruang untuk munculnya pemimpin yang baru itu sebelumnya kan di segi anda akan diberi ruang anda akan dibukakan dalam ruang dalam satu dikondisikan untuk anda itu mulai diajari pemimpin bersaksi membagikan firman Tuhan wahyuan apa yang anda dapatkan untuk anda merenungkan anda dibukakan ruang untuk berinsyati melayang mendoakan menguatkan saudara yang berikutnya yang terakhir 120 orang ini jelas sekali mereka adalah orang-orang yang kuat dalam nilai-nilai pemuritan sehingga ketika ditambahkan 3000 mereka langsung menjadi minoritas tapi mereka bukan di kamiri tapi mereka bisa mengempartasikan nilai-nilai memuritkan yang 30 dan hasilnya kisah parah sumpah sumpah 2 ditutup perikub ini dengan ayat yang keempat ditutup seperti luar biasa sambil menguji Allah dan mereka semua disukai orang 120 ditambahkan 3000 dengan latar belakang seperti itu tapi firman Tuhan berkata mereka semua disukai berarti yang 3000 orang ini sebelumnya bagi orang lain berkata ini bencet mereka orang yang dilupakan mereka orang yang dibuang mereka orang yang dijauhi ketika gabung dengan satu itu akhirnya mereka menjadi orang yang disukai semua orang terjadi pembalik keadaan kekalahan diubah dari kemenangan karena 120 orang lain mereka kuat di dalam nilai-nilai mereka bisa menghentarlasikan andunan saya dipanggil untuk itu ketika setiap kita bertumbuh di dalam area kehidupan seperti itu berkata mereka kesukai semangat saya berdoa setiap kali orang ketemu bersendungan dengan setiap timan orang akan berkata aku ingin kehidupan semangat aku ingin dekat dan belajar kehidupan semangat cempatan murid-murid mawar siapa amin dan firman berkata kalau sudah seperti itu tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan saya undang Ustek kita bisa banyak berdiri Sampai jumpa Terima kasih.